Sosok ini mengaku komunikasi dengan arwah Brigadir J, sebut target penembakan sebenarnya dua orang ini. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Siapa yang tidak kenal dengan Mbak Rara Pawang Hujan, yang namanya terus naik usai dirinya terlibat dalam acara MotoGP di Mandalika? Kembali viral video lawas Rara Pawang Hujan yang mencoba membuka kebenaran dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J. Mbak Rara Pawang Hujan mengaku telah mencoba berkomunikasi dengan Brigadir J melalui kartu tarotnya. Wanita yang memiliki nama panjang Rara Istiwulandari mencoba buka suara terkait kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat. Di kutip Ayo Jakarta dari kanal Youtube Arepati pada Selasa, tanggal 8 November tahun 2022, membagikan informasi terkait ramalan Mbak Rara soal kasus Brigadir Yosua. Pertama ia membacakan soal dugaan adanya perselingkuhan antara Yosua dengan Putri Chandrawati. Banyak di luaran sana ada yang bertanya apakah ada hubungan khusus perselingkuhan antara Brigadir J atau Y almarhum dengan ibu karena ya dugaannya itu ada terjadi dugaan pelecehan atau apa. Kita akan bertanya sebentar ya, kata Rara. Lalu ia mengambil sebuah kartu dan menjelaskan arti dari kartu tersebut merupakan simbol dari seseorang yang baru meninggal. Kemudian Mbak Rara mengambil dua buah kartu lagi yang memberi isyarat bahwa tidak ada perselingkuhan. Kalau ini jawabannya adalah negatif, kartu ini kartu negatif jadi dia proteksi menjaga. Nah kita pakai kartu yang romans ya, ambil kartu lagi, kembali lagi makam, ujarnya. Ini adalah simbol yang luar biasa menurut saya karena nanti kita akan rasakan lagi energinya, jadi dugaan pernah terjadi perselingkuhan jawabannya tidak, tambahnya. Kembali ia mengambil sebuah kartu lagi untuk meramalkan kejadian yang sebenarnya. Lalu kartu yang diambil adalah sebuah kartu yang memiliki simbol The Devil. Setelah itu ia mencoba mengambil sebuah kartu wayang, di mana kartu tersebut ternyata memiliki arti sakit hati. Menurut penerawangan pawang hujan ini, ada seseorang yang tengah sakit hati lalu ia mengirimkan sebuah teluk ilmu hitam untuk keluarga tersebut. Menurut penerawangannya, Yosua dimasuki oleh makhluk takasat mata sehingga almarhum tidak dapat mengontrol pikirannya. Pawang hujan kita ini juga menyebutkan bahwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati masih dilindungi oleh Tuhan Yang Mahasa. Hal itu karena sebetulnya targetnya adalah Sambo dan Putri. Jadi sebenarnya keluarga dari Bapak Kadif Kumas Irjen Ferdi Sambo dan Ibu Putri itu masih mendapat perlindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga mereka masih hidup. Karena sebenarnya targetnya kalau nggak Bapak atau Ibu tapi yang tertembak justru mas almarhum Yosua. Ujar Rara? Nah gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan nantikan berita terupdate kali selanjutnya hanya di channel UpInfo.